dengan replaw. Eh, replaw, salah. Susah ya, gila. tau lolingnya tidak, lolingnya salah nada. Bener ya, kayak mulutnya hampir ketipo. Gak jauh dari video ini, kita sudah pernah sama-sama mempelajari mengenai kata tanya yang dimana itu bukan 5W1H ya. Yaitu adalah apa? Mai. Dan juga kata tanya, Syai Mai. Aman ya, gak usah kita bahas lagi fungsinya, perbedaannya, dan lain-lainnya. Kalau bisa lupa, bisa coba cek lagi aja. Karena di sini kita akan masuk ke yang selanjutnya lagi. Nah, untuk yang kali ini berarti kata apa nih dan ada berapa kata? Masih sama, kita akan nambahin 2 lagi aja, tapi akan kita bahas secara spesifik. Yaitu kita akan bahas mengenai kata tanya, lo, dan juga replaw dalam bahasa Thai. Seperti biasa, reminder dulu, ada PDF catatan materi yang bisa kamu download, yang em taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau bisa kamu ingin support channel ini, kamu juga bisa klik link traktir em yang di deskripsi juga ya. Dan semoga channel ini bisa terus berkembang untuk membantu kamu semuanya untuk belajar bahasa Thai. Kita langsung mulai aja dari yang pertama, yaitu adalah kata tanya, Ro. Pertama yang ingin bahas adalah pengucapannya terlebih dahulu. Memang secara tulisan dia adalah Ro dengan Rorya. Tapi yap, kita tahu lah ya pengucapan R dalam pasar Thai itu seperti apa. Jadi kita akan kemungkinan sering dengar ini disebut dengan bacaan lo, lo, jadinya L. Dan kalau misalnya sebelumnya kita punya kata shaimai, dimakna ini tujuannya untuk mengkonfirmasi ya. Jadi kita kayak udah tahu sesuatu, tapi kita confirm lagi. Tapi kita yakin yang kita tahu kayaknya bener deh, walaupun belum tentu 100% betul. Sedangkan untuk Ro ini bisa dibilang agak kebalikannya. Karena Ro akan digunakan ketika kita kayak tidak yakin atas suatu hal, atau mungkin kaget, terkejut, atau mungkin ngerasa something aneh seperti itu. Jadi kemungkinan tidak sesuai ekspektasi kita, atau mungkin melebihi jauh ekspektasi kita. Bingung ya kalau sudah kayak gitu ya. Kita langsung ambil contoh aja ya. Kalimannya adalah kun, tamgan, pen, nak, ten, lo, atau ro, ya. R-nya kalau jelas jadi ro. Secara arti ini adalah kamu penari. Tanda tanya. Dan siap, ro ini dijadiin apa ya? Kah boleh? Atau cuma tanda tanya aja juga boleh? Jadi kayak bebas banget, tapi pahamin perasaan yang munculnya. Pertanyaan ini, seperti yang tadi saya jelaskan, bisa menggambarkan tiga. Yang pertama, bisa jadi, kita kaget kayak, oh, kun, tamgan, pen, ten, lo, oh, kamu penari. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Kayak ibaratnya gampangnya taruh aja tanda tanya-nya lebih dari satu, tiga, atau lima, terserah. Kayak kaget banget. Atau kondisi kedua, bisa juga kita bingung kayak, oh, kun, tamgan, pen, ten, lo, kayaknya aku pernah denger, kamu bukan itu kerjaannya. Kayak gitu. Jadi yang kedua, bingung. Atau bisa juga yang ketiga, kita ngerasa kayak, aneh atas hal tersebut. Oh, kun, tamgan, pen, ten, lo. Karena aku nggak pernah mendengar sebelumnya ada orang yang profesinya bener-bener 100% jadi dancer, bisa lu seperti itu. Walaupun ini nggak aneh, cuma ini contohnya ya, contoh kalimatnya kayak, aku nggak pernah tahu sebelumnya bahwa itu bisa jadikan pekerjaan, konsepnya seperti itu. Jadi, gimana pun itu kondisinya, tinggal kita sesuaikan dan pahami kapan sih kita bisa pakai roh dalam sebuah kalimat. Sampai sini clear ya, kalau bisa bingung, coba lagi, pahami lagi. Ingat, bukan dihafal, karena ini nggak ada yang perlu dihafal, tapi pahami aja perasaannya. Loh, itu kayak, loh, loh, bingung gitu pokoknya intinya, oke? Sekarang kita masuk ke kalimat jawabnya. Karena tadi pertanyaan, si mai, jadi yap kita bikin kalimat jawabannya ada positif dan juga ada negatif. Karena tadi yang bilang ini adalah lawannya si si mai, di mana merupakan sebuah konfirmasi yang sekarang ini loh, konfirmasi hal yang kita kurang yakini, maka jawabannya akan sama. Jawabannya, apakah betul yang kita yakini itu atau salah seperti itu. Jadi, kalau betul, kita pakai shy. Pertanyaannya pakai yang tadi ya, jawabannya jadi shy. Pum, penaten. Krap, kalau mau sopan. Atau kalau memang tidak sesuai, yaudah, tinggal masukin yang negatif. Bisa seperti itu. Gimana? Nah, kocai shima, dan iya tuh kocai shima itu karena em yakin kamu paham. Jadi em makanya kata shima, kalau em ngomongnya kocai loh, jatuhnya kayak em gak yakin nih kamu paham. Jadi kayak, oh iya kamu paham. Em kayak gak yakin, em kayak bingung, oh kok kamu paham. Atau mungkin em kayak kaget, oh kamu paham, em kira kamu gak paham. Jatuhnya kayak gitu shima. Jadi bener-bener berbeda feelingnya saat menggunakan shima sama ro dalam kalimat. Oke, clear untuk kata tanya pertama kita, aman? Dan kita masuk kata tanya yang kedua, yaitu kita punya re-plau. Re-plau. Pertama-tama masih sama, kita mulai dari cara bacanya. Kemungkinan kamu nanti akan denger orang hai ngomongnya re-pao. Jadinya loling dalam pelau, itu tidak diucapkan jadinya pau doang. Atau kalau lebih cepat lagi nanti orang hai jadi ngomong gini, le-pao, le-pao. Jadi re-nya berubah menjadi re-siang tri, le-pao, le-pao. Atau jadi L juga, le-pao. Seperti itu. Nah, kalau yang satu ini dia bisa yang bilang lebih simple nih. Karena dia konsep perasaan saat digunakannya ini tidak sekompleksi shimae atau ro. Karena sebenarnya kalau kita artiin re sama pelau, itu kan ada dua ya. Re ini artinya atau pelau. Ini bisa dibilang, ini nggak bisa diartiin. Ini kayak versi negatifnya dari apa yang kita ucapkan sebelumnya. Atau konteks yang sedang bicarakan. Gimana tuh maksudnya? Kita langsung ambil contoh ya, biar nggak bingung. Kita punya kalimat kau cai. Paham ya? Re-plau. Jadi, paham atau berarti pelau. Ini menggambarkan konsep kebalikan dari yang kita bahas. Yang kita bahas apa ini? Kau cai. Shimae. Jadinya maksudnya adalah kau cai. Re-mai kau cai. Nekap? Paham ya? Kebalikannya pokoknya versi negatifnya dari yang di depannya, dari yang kita omonginnya. Bahkan bisa M bilang kau cai lepau. Ini adalah versi yang sama persis dengan pertanyaan kau cai mai. Karena kau cai mai itu kalau diartikan juga kayak paham nggak, ngerti nggak kamu. Sedangkan kau cai lepau. Kamu paham atau nggak paham? Paham atau nggak? Paham nggak? Kayak sama aja shimae. Terus kalau bisa sama kayak gitu, pakainya yang mana dong em? Jadi, yup. Sesuaikan aja. Kita tidak bisa mematok kita harus pakai yang mana. Dan kita tidak bisa memastikan orang lain akan ngomongnya yang mana. Jadi, apa yang kita dengar, ya itu kita harus paham. Dan kita harus berhasil untuk mengartikannya. Clear ya? Sekarang kalau udah clear, kita masuk ke versi jawabannya. Karena ini mirip dengan kau cai mai, makanya jawabannya juga mirip. Kalau ditanya kau cai lepau, maka jawabannya kalau positif akan kau cai krap atau kau cai kha. Kalau bisa lemosopan ya, atau kau cai doang. Dan kalau negatif, kita punya mai kau cai. Siap ya? Mai kau cai. Kita ambil contoh lagi. Sekarang kita ganti. Bukan cuma sekedar kau cai doangnya. Kita ganti menjadi sebuah kalimat. Kita punya kalimat kun ayu yisip et pi lepau. Berarti kata plau ini akan menggambarkan apa? Menggambarkan kun meisai yisip et pi. Lawannya dari si konteks yang tadi. Lawannya dia umur 20 tahun, ya dia bukan 21 tahun. Dan yap, untuk jawabannya masih sama. Kalau plus akan dijawab, oh, cai kap um ayu yisip et pi. Bisa seperti itu si meh. Dan kalau bisanya negatif, kita bisa ngomong, oh, me cai kap. Oke nah, gimana? Kau cai lepau kap? Paham atau nggak paham nih? Tapi for sure kau cai si meh. Paham lah ya. Nah, kalau gitu satu lagi nih yang pengen tambahin. Tukun kap kata replau. Ini kadang-kadang, yang lagi-lagi kita tidak tahu kapannya ya. Re-nya ini juga bisa dihapuskan. Jadi cuman plau doang. Ini sering-sering-sering banget yang dengar digunakan di seri satu drama ya. Atau mungkin film juga. Yang dimana ini komunikasi sesama teman. Jadi seperti gampang ya. Kau cai lepau. Kita bisa bikin jadi kau cai pau. Kau cai pau. Paham atau nggak paham. Jadi tetap ada ataunya kalau dalam bahasa Indonesia. Paham, nggak paham. Ya, di Indonesia harus ada kata ataunya. Paham atau nggak paham. Kayak gitu. Dan bahkan plau-nya itu juga sering berubah lagi. Bunyinya berubah sekali lagi ya. Dikit lagi ya. Ini menjadi pah. Pah. Nekap. Kau cai pah. Ini kau cai lepau. Kau cai pau. Kau cai pah. Nekap. Sama semua. Maksudnya adalah paham atau nggak paham. Kalau misalnya kalimat ini pengen kamu artikan sebagai paham nggak. Ya, itu boleh juga. Karena lagi-lagi yang bilang dari awal ya. Untuk plau ini memang sama seperti mai. Kau cai pau. Kau cai pah. Kau cai mai. Itu sama semua meaningnya. Artinya lepaham nggak atau paham atau tidak paham. Oke nah. Kalau gitu. Yap. Itu dia. Dua kata tanya tambahan kita. Kita punya ro. Dan juga replau. Nekap. Oke kap. Gimana untuk materi kali ini. Kamu. Kau cai si me kap. Kau cai lepau. Kau cai lo. Eh nggak dong ya. Kau cai si me. Paham kan ya. Seperti biasa. Kalau misalnya ada pertanyaan. Langsung aja ditulis kolom komentar ya. Dan juga kunjungi terus sosial media dari Justin Hai. Karena akan ada banyak banget materi-materi menarik. Yang bisa membantu kamu menambahkan materi belajar bahasa Hai kamu. Kalau gitu. Yap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, like, share, like, subscribe ya. Bye-bye. Terima kasih.